PSP 3, Pemuda, Sarjana, Pengerak Pembangunan di Pedesaan. Program ini yang membawaku berjumpa dengan bumi Syair Wajurai. Metro, Kota Kecil dengan berjuta cerita. Seperti kata Tupatah, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap buku adalah ilmu. Tempat ini mengajarkanku banyak hal. Bertemu keluarga baru, belajar indahnya kebersamaan, hingga bertemu dengan kesempatan. Yang pasti, satu hal yang aku suka. Berjumpa dengan pemuda-pemuda kreatif yang bertindak secara nyata dalam perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Pencapaian ku berawal dari sini. Robak tua yang menjadi rumah untuk setiap malamku, dulu. Hingga akhirnya bisa memiliki sebuah pondok, yang diberi nama Pondok Kawan. Kopi de Kala Menu andalan yang kami miliki Berasal dari daun kopi pilihan Diolah melalui beberapa proses Sampai tersaji kopi yang begitu nikmat dan istimewa Hingga akhirnya berkesempatan Mengikuti pemilihan pemuda mandiri di ajang nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan pemuda olahraga mewakili Provinsi Lampung Terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat disediakan di daerah Membuat peran pemuda di pedesaan menjadi sangat penting Dalam membangun kemandirian, pendampingan, pemberdayaan masyarakat Untuk menggerakkan tokoh perekonomian di pedesaan Melalui pemuda mandiri seperti inilah Pemuda telah berkontribusi Dapat dalam menghasilkan kemandirian ekonomi produktif Yang melibatkan peran pemuda dan masyarakat di daerah dan di pedesaan Demikian yang saya sampaikan Semoga atas prestasi yang telah dicapai Saudari Hamdan Dewi Mai Satu Dapat menginspirasi pemuda dan pemudi Yang lain, guna mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!